Ketidak puasan sekelompok masyarakat terhadap pemindahan TPS menyebabkan terjadinya peristiwa pembakaran kantor distrik Bayabiru Kabupaten Paniyai, Papua Tengah. Pada minggu 11 Februari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dikatakan jika masyarakat tidak setuju dengan pemindahan TPS distrik Bayabiru ke distrik Aradide Kabupaten Paniyai. Kapolda, Papua, Irjen Polisi Matius Defakiri di Jayapura menyayangkan aksi pembakaran fasilitas pemerintah. Diungkapkan Senin 12 Februari, ia meminta kejadian ini tidak boleh berulang kembali mengingat perpindahan logistik pemilu akibat faktor keamanan dan disampaikan hingga kini logistik pemilu belum dikirim ke distrik Bayabiru. Terkait dengan pemilu sampai dengan kemarin dibakar, ini kotak suara belum sampai di sana. Jadi tentunya masih aman dan nanti dengan pengawalan dari petugas, kita berharap pelaksanaan pemilu tanggal 14 besok yang kemudian 2 hari lagi, ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau itu terjadi gangguan yang penting mas bencana alam, tentunya kita akan bersama-sama kapi, kita pertimbangkan untuk memindahkan ke tempat yang lebih aman. Malam ini saya minta difikskan supaya tanggal 14 besok itu kotak suara bisa sampai di tempat. Irjen Fakhiri mengajak masyarakat setempat agar tidak terprovokasi dengan hoaks atau berita bohong. Ia turut berharap semua lapisan masyarakat di Kabupaten Paniyai berkolaborasi bersama aparat TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pemilu berjalan lancar. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.